Putri Azahra, seorang pelajar SMP asal kota Bandung, mencuri perhatian para penggemar novel. Novelnya berjudul IPA dan IPS, menjadi bestseller dan digemari para pelajar. Berawal dari kebiasaannya mencurahkan isi hati dalam buku diary, membuat Putri Azahra mampu membuat sebuah novel remaja berjudul IPA dan IPS. Novel tersebut telah dibaca 6 juta orang di aplikasi wetpad. Di usianya yang baru 14 tahun, Putri Azahra sudah mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk membiayai pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Terinspirasi oleh para penulis di PED, rencananya tiga buku lagi akan segera diterbitkan. Ia pun berharap novel IPA dan IPS bisa diangkat ke layar lebar dan didikmati oleh lebih banyak orang. Sebenarnya awal itu cuma isi hati, harus kayak hobi doang. Terus jadinya banyak yang suka gitu, terus diterbitin. Hobi menulis didukung penuh oleh keluarga dan lingkungan sekolah. Novel uniknya ini diharapkan dapat diterima secara luas oleh para remaja dan bisa menjadi sumber inspirasi untuk membangun bangsa. Adi Rianto melaporkan untuk NET.